Hujan deras yang mengguyur Apuan, Tabanan, pada Senin 17 Oktober menimbulkan korban jiwa. Seorang bocah belasan tahun meninggal tertimbun Longsor. Dari data yang dihimpun, peristiwa nahas ini terjadi pada pukul 7.50 Wita. Longsor menimbun rumah Ikadek Mega Antara, 35 tahun, di Banjar Apuan, Desa Apuan, Kecamatan Baturiti. Akibat Longsor itu, anak Kedek Mega, iputu Aldi Prayoga, 11 tahun, meninggal dunia. Pelajar kelas 6 SD 1 Apuan ini dievakuasi dari reruntuhan bangunan dan tanah Longsor dengan kedalaman 2 meter. Evakuasi dilakukan masyarakat menggunakan alat-alat seadanya mulai pukul 8.05 Wita. Pukul 8.30 Wita, warga tertimbun reruntuhan bangunan dan tanah yang Longsor dengan kedalaman 2 meter berhasil dievakuasi. Menurut Kapolsek Baturiti, Kompol Ide Bagus Putu Mertayase SAG, pihaknya mengerahkan personil Polsek Baturiti yang dipimpin oleh perwira pengawas bergerak ke lokasi kejadian. Aparat bergabung dengan masyarakat melakukan evakuasi. Puspawati Balipos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.